Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dalam video ini saya ingin memberikan panduan singkat cara membuat list drop down di dalam sebuah google form yang datanya diambil dari sebuah spreadsheet. Kalau Anda mau membuat list dengan daftar atau data yang cukup banyak seperti ini, tentu sangat menyulitkan kalau harus Anda ketik atau harus Anda copy paste satu demi satu, maka datanya bisa kita ambil dari sebuah spreadsheet seperti ini. Dan spreadsheet ini nanti kita koneksikan dengan google form menggunakan script yang sederhana yang sudah saya siapkan dan bisa Anda download melalui link yang sudah saya siapkan di dalam deskripsi youtube ini di bagian bawah. Langkah yang pertama Anda membuat dulu sebuah spreadsheet dengan data yang sudah Anda siapkan. Kita beri nama dulu spreadsheet-nya, kemudian data boleh Anda ketik, boleh Anda copy paste ke dalam spreadsheet ini. Saya akan mencoba memasukkan rangkaian data ke dalam spreadsheet ini. Saya menggunakan import range, dan ini adalah datanya, kolom 1 bernama nama lengkap, kolom 2 nama instansi, dan ini cukup banyak datanya, ada 117 data atau nama. Langkah berikutnya saya membuat google form. Kita mulai menambahkan kolom untuk list data, kemudian namanya harus persis sama seperti nama kolom ini. Kita mulai dari nama lengkap, disini kita ketik nama lengkap. Anda boleh memilih kotak centang atau drop down, karena datanya banyak, maka lebih bagus dipilih drop down. Ini wajib diisi. Kemudian kita buat satu lagi list untuk nama instansi. Kita ketik persis sama, kemudian kita pilih drop down. Anggaplah hanya ada dua list ini, yang datanya akan diambil dari spreadsheet. Langkah berikutnya kita masuk kembali ke dalam spreadsheet, kemudian diketuk ekstensi, dan diketuk application script ini. Kita buka. Jangan lupa diberi judul. Misalnya latihan 1, ketuk ok. Ini kita hapus. Lihat alamat web di dalam deskripsi youtube ini, di bagian bawah. Untuk copy paste scriptnya, di bagian ini sudah saya siapkan script untuk Anda. Ini tinggal Anda copy saja. Kita ambil dari bawah. Jangan ada yang tertinggal. Kemudian ctrl C. Masuk lagi ke dalam aplikasi scriptnya. Kemudian, Anda paste atau tempelkan di sini. Dengan cara ctrl V. Hanya ada dua hal yang harus Anda lakukan, yaitu mengetik nama sheet dan id google form. Kita mulai mengetik ini. Anda boleh mengganti dulu nama sheetnya. Di sini tercantum sheet 1. Ini boleh diganti. Dengan latihan. Kemudian masuk ke dalam google form. Dan ini adalah id google form Anda. Mulai dari garis miring ini, sampai garis miring yang ini. Itu di copy atau disalin. Dengan cara ctrl C. Masuk ke dalam script. Kemudian ini Anda ganti. Dan tempelkan di sini. Langkah berikutnya yang harus Anda lakukan adalah kita save dulu script ini. Dengan cara mengetuk save ini. Kemudian kita ketuk run. Tanda panah ke kanan ini. Atau jalankan. Supaya Anda bisa melihat perubahan yang ada di dalam google form. Ini kita kecilkan dulu. Anda lihat di sini masih kosong. nama lengkap dan nama instansinya. Sekarang kita ketuk run. Kemudian kita ketuk review permissions. Masuk ke dalam gmail yang Anda gunakan. Tinggal Anda ketuk. Diketuk lanjutkan. Kemudian ketuk buka latihan 1. Dan yang berikutnya ketuk izinkan. Maka secara otomatis. Sekarang datanya sudah bertambah. Di sini ada keterangan. Ada nama atau data yang sama. Kalau kita lihat di dalam spreadsheet-nya. Ada beberapa data yang sama. Yang sama itu adalah nama sekolah ini. Ini tinggal kita hapus saja. Karena di bawah pun sudah ada pilihannya. Setelah Anda menghapusnya. Anda kembali ke dalam script. Kemudian ketuk kembali run atau jalankan. Sekarang ini sudah benar. Jadi sekali lagi kalau ada data yang sama. Itu yang menjadi masalah. Sehingga salah satu caranya adalah dihapus data yang sama. Atau diberi tanda khusus. Dan di sini sekarang sudah tercantum list yang sudah kita masukkan atau sudah kita koneksikan dari spreadsheet tadi. Setiap kali ada penambahan data di dalam spreadsheet ini. Misalnya Anda mau menambahkan data seperti ini. Anda harus mengupdate data di Google Form dengan cara mengetuk ekstensi. Kemudian diketuk app script ini. Seperti Anda lihat di sini data terakhir belum masuk. Nomor 117 yaitu Dewi. Langsung Anda ketuk saja jalankan. Maka otomatis Dewi Sulastri akan bertambah ke dalam list di Google Form ini. Sekarang kita lihat tampilan Google Formnya. Tampilannya adalah seperti ini. Di sini sudah disediakan list dalam bentuk drop down seperti yang tadi saya jelaskan. Terima kasih. Selamat mencoba. Bilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.